IDF Pasukan Pertahanan Israel merilis data yang menyebut 18 dari 170 tentaranya tewas di jalur Gaza karena kecelakaan. Kecelakaan ini dimaksud diantaranya tertembak teman sendiri. Data itu juga menyebutkan bahwa ada 9 tentara yang tewas ditembak teman sendiri karena kesalahan identifikasi di lapangan, termasuk lewat serangan udara dan tembakan tank. 9 tentara lainnya tewas karena pelepasan senjata yang tidak disengaja, tertabrak kendaraan lapis baja, dan terkena pecahan peluru. Masih menurut data tersebut, sejak awal operasi darat, antara 2 dan 6 tentara telah tewas setiap minggunya dalam insiden tembak-menembak atau kecelakaan. IDF menilai ada banyak sekali alasan yang menyebabkan kecelakaan mematikan tersebut, termasuk banyaknya jumlah pasukan yang beroperasi di Gaza, masalah komunikasi antar pasukan, dan kelelahan tentara, serta tidak memperhatikan peraturan. Saat ini terdapat puluhan ribu pasukan infanteri, tank, dan pasukan lainnya di Gaza yang mengambil bagian dalam serangan darat Israel terhadap Hamas yang beroperasi di lingkungan padat di jalur Gaza. Militer mengatakan mereka terus-menerus menilai pertempuran yang sedang berlangsung, termasuk kasus-kasus baku tembak, dan dengan cepat menerapkan pelajaran yang didapat. Meski begitu, IDF berulang kali memuji kerjasama antara berbagai cabang militer, terutama pesawat yang memberikan dukungan udara kepada pasukan di darat. IDF telah mengumumkan kematian 172 tentara yang terbunuh di Gaza sejak dimulainya serangan darat pada 27 Oktober. Sebanyak 937 tentara lainnya terluka dalam operasi darat tersebut, 211 luka berat, 347 luka sedang, dan 379 luka ringan, menurut data IDF pada minggu 31 Desember 2023. Menjadi Indonesia